Halo selamat datang kembali balik lagi sama aku Tari iya bener ini aku dubbing aku voice over karena micnya tadi error jadi kayak enggak kecolok dengan sempurna so ya ini aku voice over sendiri lagi please don't mind with that so disini aku mau review tentang lipgloss Rani so yang mau lihat selamat menonton Oke jadi ya sorry banget ini gara-gara micnya itu aku kayaknya nyoloknya kurang masuk ke dalam gitu di handphonenya di kameranya jadi nggak kedengeran dan kayak jadinya suaranya tuh nggak masuk gitu jadi bener-bener nggak ada suaranya sama sekali jadi ya udah daripada aku aku harus shoot lagi ya kan jadi ini aku tambah aja suaranya so jadi disini kayak cuman penuh hulun aja kalau aku intinya bukan orang yang sering pakai lipgloss jadi aku biasanya emang lebih suka made tapi bukan berarti yang dead matte yang matte banget kering banget gitu loh aku lebih suka tipe yang matte nya itu masih moisturizing jadi kayak lipstick made Oke lip cream made tapi yang masih melembabkan itu juga aku oke dan sebelum pakai lipstick apapun jenisnya aku pasti pakai lip balm kayak gitu jadi kebiasaannya kayak gitu aku pasti sebelum pakai lip produk aku pasti pakai lip balm dulu itu adalah suatu hal yang wajib tapi memang beberapa bulan terakhir ini aku pakai lip glossnya Sari Ayu yang dua lip color dan itu ternyata aku suka aja walaupun mungkin itu sedikit lengket dan sedikit berat tapi bibir aku tuh kayak kelihatannya lebih sehat gitu loh jadi aku kayak pengen nyari lagi lip gloss yang bener-bener clear gitu clear gloss kayak gitu yang supaya apapun warna lipsticknya tetap tidak dipengaruhi oleh warna si lip glossnya itu jadi ya intinya aku mau coba pakai lip gloss yang bening sih untuk pemakaian pribadi dan untuk klien juga nanti so ya jadi ini dia kemasannya sorry banget ya nggak sesuai sama gerakan bibir aku ya tolong jangan ngambok ya di sini ada harganya jadi dari Rani kosmetik itu harganya 37.000 tapi diskon 10% kalau nggak salah jadi sekitar 33.000 something lah ya mungkin untuk temen-temen yang di toko kosmetik di kotanya diskon yang bisa lebih gede lagi mungkin bisa jadi lebih murah lagi kayak gitu ini aku beli di toko kosmetik mahkota Ayu di Sultan Adam kota Banjarmasin ya itu aku pilih disitu karena aku sering beli disitu dan deket banget sama rumah aku sih jadi udah aku beli disitu toh ada diskonnya juga pelayanannya ramah bagus penjelasannya oke jadi aku emang beli disitu aja gitu dan ini Rani ini ternyata dari produknya dalam negeri say walaupun mungkin dia nggak terlalu apa ya nggak terlalu terkenal tapi ini dari zaman dulu banget udah ada jadi ini udah terpercaya banget ya emang sudah lokal produknya memang nggak terlalu seterkenal itu sih karena memang mungkin promosinya sih menurut aku yang kurang tapi sebenarnya kalau dari produknya itu masih bertahan dari dulu sampai sekarang dan berarti kualitasnya juga lumayan gitu bagus aja ya di bagian depan itu ada tulisan rannya terus ada tulisan shine transparent terus di sebelahnya ya biasa lah ada kayak tulisan di produksi dimana ada barcode nya terus ada komposisi terus ada expired date nya dan sebagainya kayak gitulah pokoknya banyak lah terus juga ada klaimnya kalau ini nih ya gloss gitu untuk tampilan yang lebih sempurna lagi kayak gitu nah ini aku otw buka kemasannya di dalamnya itu dalam kardusnya tuh kayak ada emm penyangganya supaya kotak supaya produknya tuh nggak goyang-goyang dan di dalamnya itu juga ada tulisan Rani nya Rani itu tulisannya R-A-N-E-E jadi kayak Rani gitu oke ini produknya jadi produknya tuh lucu banget dia dia mini kecil dan dia ada dua sisi gitu jadi mirip kayak sari ayu dual lip color cuman kalau sari ayu dual lip color kan yang satunya lip cream matte yang satunya lip lip cream yang gloss nah kalau ini lip gloss yang bening dua-duanya dan aku ada pakai satu kali jadi sebelum aku filming ini aku udah pakai sekali dan memang salahnya aku aku bi aku memang nimpah itu di atas lipstick so memang aplikatornya jadi kayak kotor dikit gitu sempat aku bersihin tapi memang nggak bisa bersih banget jadi untuk kalian yang pengen mengejaga itu kan aplikatornya putih ya jadi untuk kalian yang pengen ngejaga supaya aplikatornya tetap bersih itu aku saranin ngambilnya pakai aplikator yang luar bukan aplikator bawaan supaya tetap bersih nah terus ini juga ngebuka ngetutupnya tuh agak sulit menurut aku karena biasanya kita kan kayak ada bunyi kelek gitu kan kalau kita nutup untuk menjamin kalau oh iya ini udah nggak bakal bocor nggak bakal keluar-keluar nah kalau kemasan ini nih entah produknya yang salah atau gimana nggak ada rasa keleknya gitu loh jadi kayak muter-muter ya udah sampai dia nggak bisa muter lagi kayak gitu deh batasnya jadi nggak ada kelek mungkin nanti kalau abis aku bakal coba beli lagi nanti aku akan cek apakah memang produknya kayak gitu semua atau gimana karena kalau dari kualitas aku aku suka aja sih sebenarnya ini bagus banget sebenarnya isi produknya cuman mungkin packagingnya aja kali oke kayak gitu ya jadi tampilannya ya persis kayak air cuman lebih kental jadi kayak gel gitu baunya nggak ada nggak ada nyengat-nyengat nggak ada parfumnya juga biasa terus ya tampilannya kayak gitu ya menurut aku memang tampilannya enggak wow sih tapi kalau kita memang pengen ngelihat dari kualitas ini lumayan makanya kan mungkin dia bisa nurunin harga gitu harganya cuma 30ribuan guys dengan neto 6gram kalau nggak salah nah terus disini aku akan pakai dengan tiga cara jadi yang pertama aku bakal pakai dengan bare lips aku jadi nanti aku bersihin bibir aku terus aku pakai lip glossnya aja terus nanti cara yang kedua aku akan pakai lipstick ya lipstick lip cream gitu terus nanti aku timpa pakai lip gloss yang aku taruh di bagian tengah aja terus nanti yang ketiga aku bakal full in lagi di seluruh bibir aku lip glossnya nanti kita akan lihat tampilannya akan gimana apakah mungkin too much atau gimana tapi kalau menurut aku sih memang agak kurang suka sih sebenarnya kalau lip glossnya itu full banget nah itu aku nunjukin ini aja sih kalau aplikatornya tuh agak kotor gara-gara aku pakai aku timpa pakai aplikator bawaan gitu pas aku pakai lipstick jadinya agak kotor jadi aku akan pakai aplikator yang dari luar nah ini aku cuman ngasih tahu kalau ini kecil banget paling ya cuman setelunjuk akulah setelunjuk aku gitu nah jadi emang mini banget buat buat kalian yang nggak ada aplikator buat lipstick itu atau lip produk gampang banget bisa pakai cotton bud bisa pakai cotton bud alias pakai korek kuping ya say jadi tidak ada alasan kalau nggak ada duit nggak apa-apa pasti ada korek kuping kan di rumah nah bisa pakai itu sebenarnya bisa juga sih pakai aplikator bawaan cuman maksudnya kalau untuk pemakaian sendiri itu ya nggak apa-apa ya kotor-kotor dikit jorok-jorok dikit nggak apa-apa tapi kalau untuk makeupin orang apalagi kalian makeup artist otomatis pasti takut kan kayak nggak enak gitu kalau kelihatan jorok jadi harus pakai aplikator dari luar seperti itu nah ini aku akan coba pakai di bare lips aku alias bibir aku yang belum pakai lipstick terus aku ambil secukupnya dan aku akan contohin ke kalian gimana pas aku pakai di bare lips Oke disini aku pakai secukupnya dan aku ambil sedikit lagi karena kayaknya kurang gitu Oke jadi kayak gini dia hasilnya gimana menurut kalian kalau menurut aku sih ini kayak bener-bener karena aku makanya dikit ya kayak cuman sebenarnya satu kali celup aja dan satu layer lah cuman kayak atas bawah gitu menurut aku ini enggak too much dalam arti kayak aku emang berasa sih kayak pakai lip balm atau pakai lipstick gitu memang kerasa di bibir jadi enggak yang ringan kayak nggak pakai apa-apa tuh yang enggak juga berasa sih ada pakai sesuatu cuman masih ringan banget dan aku ngeliatnya sih kalau nih aku lagi ngedit terus aku lihat muka aku di kamera kelihatannya itu minyaknya enggak yang bleber kayak orang habis makan gorengan gitu loh jadi kayak bener-bener masih sehat aja jadi kayak bibir yang pakai lip balm aja sih menurut aku jadi masih oke banget sih buat kalian apalagi misalkan ada temen-temen yang lagi pakai lagi toxic banget sama lipstick atau kayak lagi pengen ngejaga bibirnya aja nggak mau pakai lipstick dulu atau lagi di rumah atau gimana kehabisan lip balm or something atau mau pakai lipstick terus apa gimana gimana lah pokoknya memang nggak mau pakai lipstick dulu jadi mau bare lips aja ya terus lip balm nggak ada dan sebagainya bisa pakai lip gloss ini gitu jadi bisa untuk ngejaga bibir kalian juga supaya tetap sehat dan bener-bener gimana ya ringan banget sih menurut aku dan enggak terlalu mengkilat yang mengkilat apa sih enggak terlalu mengkilap yang sampai ganggu banget gitu loh oke dan sekarang ini aku akan bersihin dulu sisa-sisa lip glossnya dan aku akan pakai lipstick disini aku pakai lipstick dari lipstick disini aku akan pakai lip lipstick dari Lux Crime yang radiance yang lipsticknya lipstick matnya itu jadi itu udah mau habis banget udah tinggal sepotong terakhir terus aku timpak pakai YOU yang 01 Sensational itu YOU yang simplicity aku kayak ombre gitu ombre-ombre ala-ala jadi kayak dari tengah terus aku baur sampai ke seluruh bibir gitu dan aku akan pakai lip glossnya ya aku lupa sih ini aku ngomong apa pokoknya aku cuma ngasih tahu sih kalau ini lipsticknya mate walaupun lipstick mate itu masih agak moisturizing terus juga aku pakai lip creamnya YOU itu juga matte banget jadi ya aku agak tunggu sampai lipstiknya di bibir aku agak kering gitu sih agak nge-set terus aku ambil lagi di aplikator lip glossnya terus aku tambahin aku timpa di atas lipstick ombre yang udah aku buat tadi dan jujur aku suka banget sih sama tampilannya bener-bener kayak gimana ya kayak itu tuh lip lip cream mate ya terus ditimpa pakai gloss itu kayak lipstick yang satin tapi kayak gimana ya bener-bener sih emang kalau tampilan mau bagus tuh nggak bisa instan makanya kalau cara kayak gini tuh ini aku suka banget nih tampilan kayak gini nih jadi kayak pakai lip balm dulu ya kan biasanya tuh pakai lip balm dulu terus pakai lipstick terus di tengahnya itu pakai lip cream yang tadi jadi kayak matte tapi masih moisturizing karena ada lip balm dan lipstick itu yang enggak terlalu dead matte terus ditimpa pakai lip gloss supaya tampilan bibirnya jadi lebih sehat oh my god jujur aku suka banget terus ini sekarang aku timpa lagi lip glossnya kayak aku tebelin lagi buat dipakai di keseluruhan bibir kan kalau awal-awal itu kayak di tengah terus agak dalem gitu kan terus aku baur-baur nah sekarang aku bener-bener mau bawa sampai keluar sampai di hampir di garis luar bibir aku di outline itu aku pakai lip glossnya nah kayak gitu pokoknya semua bibirnya harus kena nah ini udah ini udah aku aplikasiin ke semuanya dan memang menurut aku tampilannya itu jadi lebih basah sih lebih lebih geles lebih glowing apalagi ya sorry banget kalau aku nggak pakai makeup jadi ini bare face banget dan cuman pakai lip product jadi nggak pakai beda kompleks dan segala macem karena baru pulang jadi males banget makeup lagi dan bersihin lagi tapi kalau ini ditambah atau di komplitkan dengan makeup yang nggak full sih tapi ya setidaknya mukanya jangan jangan buluk kayak aku sekarang kayak gini di video ya maksudnya ya pakai kompleks yang bagus terus pakai blush on yang cantik terus bibirnya kayak gini tuh jadi seger banget sih kelihatannya dan aku ngerasa nggak kayak makan gorengan sih menurut aku maksudnya bibirnya tuh nggak kayak yang minyakan banget 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 gitu loh karena menurut aku ini lip glossnya kayak water base jadi ringan banget dan bagus banget sih aku suka 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 banget recommended ini worth to buy banget sih dan harganya ya Allah murah bingit kalau kalian nggak usah ngambil ngambil atau nabung yang lama ini bisa langsung kebeli cuma 30 ribuan doang dan ini isinya 6 gram dan itu bolak apa sih dua sisi jadi mungkin kalau yang satunya nggak mau kotor yaudah pakai yang satu sisi dulu atau mungkin yang sisi satunya buat emm aku pakai dan yang satunya lagi buat klien misalkan jadi bisa dipakai dua sisi gitu love it I love it so much so sampai sini dulu videonya semoga kalian suka semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe channel youtube aku di like kalau kalian suka di komen di bawah kalau kalian mau request supaya aku bisa bikin make up video atau konten atau ya apa lagi lah ya dan jangan lupa untuk follow instagram aku at julianitada tadi dan at jajak cantikmu supaya kita bisa makin deket lagi sampai ketemu lagi dadah